Saya masih bersama dengan Bung Adi Armando dan juga Pak Kristiadi membahas soal konflik internal di Partai Demokrat, ada kubu AHY dan juga ada kubu Muldoko yang dipilih sebagai ketua umum versi KLB. Tadi saya kepada Bung Adi, dengan masih panjangnya cerita soal Demokrat hingga ujungnya nanti, sepanjang apa nanti akan berlangsung? Karena sampai sekarang pun masih terus dipermasalahkan soal keabsahan KLB ini. Ya, ini contoh yang terbaik. Ini ada seorang saksi bilang begini-begini. Ya dalam, buat kita ini kan bukan fakta hukum ya. Jadi itu hearsay, katanya begini, katanya begitu. Dan masing-masing kubu nanti akan menyajikan saksi-saksi mereka masing-masing. Jadi nggak ada yang bisa diambil kesimpulan di saat ini, kecuali itu diambil oleh institusi-institusi yang punya otoritas. Ya, yang punya otoritas. Ya, dalam hal ini adalah kalau untuk administrasinya adalah si Kementerian Kumam, tapi kalau nanti kita mau bicara tentang legalitas yang sesungguhnya, adanya di pengadilan. Tapi kembali ke pertanyaan terakhir Anda itu, ya dalam hal ini memang karena kita tahu ini panjang, dan ini ada pertarungan yang luar biasa, dan ini akan membelah opini publik, akan membelah pandangan masyarakat, maka menurut saya yang terbaik adalah Pak Muldoko itu tidak lagi berada pada posisi sebagai KSP, Ketua KSP. Ini betul-betul menjadi beban buat Pak Jokowi, kalau beliau masih terus berada di posisi KSP. Pak Jokowi akan merasa, atau pemerintah lah, akan terus menjadi bahan serangan, objek serangan mereka yang mengatakan bahwa yang berada di belakang langkah-langkah Pak Muldoko ini adalah istana. Benar atau tidak salahnya adalah soal lain. Ini kan kita bicara tentang image, kita bicara tentang konstruksi realita. Jadi demi kemudahan perjalanan penyelesaian hukumnya, legalitasnya, demi nama baik istana, demi nama baik Pak Jokowi, demi nama baik Pak Muldoko sendiri, sebaiknya Pak Muldoko itu menggantarkan diri. Oke, jika ingin terus fight, ingin bertarung, maka Muldoko harus mundur sebagai Kepala KSP. Pak Kris, Anda setuju dengan itu? Pak Kris? Saya tidak bisa mendengar suara Pak Kristiadi. Suara. Pak Kris bisa mendengar suara saya? Oke, kita akan memperbaiki komunikasi kami dengan Pak Kristiadi. Tadi Bung Adi menyatakan ini harus mundur, Muldoko harus mundur supaya tidak menjadi beban Presiden Joko Widodo yang sudah terseret-seret ketika ada isu atau informasi soal kudeta di Partai Demokrat. Kalau memang Muldoko mundur, akankah itu memberikan keleluasaan, memberikan jalannya lebih mudah kepada Muldoko? Intinya adalah keputusan akan bisa diambil secara lebih mudah. Keputusan bisa diambil tanpa ada rasa ragu atau akan menimbulkan kuduhan bahwa ini bias. Seperti yang seperti saya katakan tadi, kalau Kementerian KUM HAM itu masih harus berhadapan dengan fakta bahwa keputusan itu akan diambil menyangkut seseorang yang masih berada di lingkaran istana, itu akan jauh lebih sulit daripada seandainya dia bicara tentang seseorang yang berdiri secara independen. Jadi ini bukan demi kemudahan Pak Muldokonya ya, tapi demi agar demokrasi bisa kita pelihara, kita bisa jaga. Seperti tadi dikatakan di awal, tuduhan tentang bahwa ini semua adalah bagian dari rencana negara memperlemah Partai Demokrat, itu sudah sangat kuat terdengar kan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah menurut saya salah satu cara untuk membantah bahwa sebetulnya di belakang ini semua ada peran misalnya Pak Jokowi. Tadi selalu saya hidupkan mati sendiri. Baik, Pak Kristiany sebenarnya sudah bergabung. Silahkan diselesaikan Bung Adi sebelum saya ke Pak Kris. Oh dipakai, oke dipakai. Betulnya hampir selesai, saya cuma ingin katakan bahwa agar tidak ada, agar tuduhan tentang bahwa Pak Jokowi berada di belakang ini semua atau istana atau pemerintah berada di belakang ini semua, pembuktiannya antara lain akan diindikasikan bahwa seberapa jauh apa namanya, sebenarnya idealnya adalah pokoknya berhenti, apakah diberhentikan ataukah mengundurkan diri. Saya pikir sebaiknya jangan diberhentikan, tidak baik juga, tidak elok juga buat Pak Muldoko, karena itu diharapkan adanya kebesaran hati dari Pak Muldoko. Halo, saya bisa dengar surahnya Mas Armandu sekarang. Sebentar, Pak Kris sudah bergabung juga. Baik, saya sudah menanggap poinnya dari Bung Ade bahwa lebih baik mundur dari bandingkan dimundurkan oleh Presiden Jokowi Dodo ini tidak hanya untuk kebaikan Pak Muldoko, tapi juga supaya tidak menjadi beban bagi Presiden Jokowi Dodo. Pak Kris, menurut Anda Pak Muldoko memang harus mundur dari posisinya sebagai Kepala KSP untuk menyelesaikan konflik ini? Jadi sekarang ini juga menjadi yang menujian berat, bukan demokrat, tapi yang menujian berat juga Pak Muldoko. Karena Pak Muldoko, kadang-kadang sekarang ditantang, kalau kamu mau memimpin partai, ya sudah, salah satu. Fokus di partai atau di KSP. Karena sekarang ini juga memang, beliau harus memutuskan sekarang ini. Ya karena sudah, sekarang sudah, beliau sudah masuk dalam suatu wilayah di mana harus memutuskan sesuatu yang mungkin dianggap bisa dilematis. Tapi ya tadi itu, untuk menunjukkan oleh saya, mau bertekad seperti itu, ayo sekarang, apapun yang terjadi, saya akan maju. Nah, bisa begitu. Tapi oleh karena itu perlu dipersiapkan baik-baik, ke depannya itu betul-betul bahwa partai-partai ini, ya sebaiknya sekarang ini ada kesempatan untuk juga biasa mengelola partai dengan benar. Jangan terlalu diributkan dengan soal pemilu-pemilu, terus-menerus tidak akan pernah berhenti seperti ini. Itu mesti begitu. Ini yang saya dambakan sebetulnya, sesistem seperti itu. Jadi kalau ada konflik-konflik seperti ini, ini hanya merupakan suatu percian kecil daripada sistem kepartihan kita sudah mawot tidak karu-karuan. Banyak sekali tulisan yang mengatakan kita partai, kita oligarki. Ya kan banyak sekali kan? Jadi ini mungkin momentum terobosan sekarang saatnya. Kita sadari semua. Memang partai-partai itu niatnya baik di dalam dokumen. Tetapi dalam prakteknya kan kita tidak karu-karuannya, kan begitu ya sama saja ya. Oke, Bung Adi silahkan ditanggapi tadi pernyataan Pak Kristiadi. Ya saya rasa memang, kita kan memang memerlukan momentum di mana seperti yang dikatakan Pak Kristiadi, carut-marut ya. Kondisi kepartaan kita carut-marut. Ya barangkali lagi-lagi saya katakan, Pak Adi, seorang baik dan berharap itu saatnya terjadi sekarang. Kalau saja misalnya, benar yang dikatakan. Kalau saja misalnya, ada kebesaran hati dari baik kubu AHI maupun kubu DBC-DBC yang sakit hati, Pak Marzuki Ali, Pak Makso Pakua, dan kawan-kawan gitu ya. Itu semua merasa bahwa oke, kita selesaikan masalah ini di dalam, kita duduk sama-sama, kita utarakan keberatan-keberatan kita, dan seterusnya, dan mudah-mudahan ada perbaikan dari si partai, sehingga partai tidak lagi bertarung hanya untuk soal siapa yang duduk di mana gitu ya. Ini kan kalau di ilmu politik ya, Mas Kris, tindak satu kita udah belajar tentang who gets what, when, how kan. Betul, betul, betul. Politik juga soal dapat posisi apa sih. Nah itu rendah banget memang sebetulnya. Nah masih di situ levelnya, dan kalau partai demokrat akhirnya menyesuaikan dengan cara yang tadi saya katakan, yang saya duga akan terjadi, ya memang urusannya memang betul-betul cuma soal siapa duduk di mana, dapat apa, kapan, bagaimana gitu kan. Itu yang saya masih ragukan, Mas Kris, itu akan terjadi sekarang ini di tubuh partai demokrat, mengingat, ya memang orang-orangnya nampaknya sih tidak punya indikasi, keinginan untuk kompromi, untuk ketemu. Ya, tapi kalau terjadi distraksi yang seperti itu, lalu tidak fokus, lalu fokus menyerahkan kiri-kanan. Yang saya, sebetulnya yang terus terang saya, yang saya tidak terima, kok kedaulatan partai, kok ada di tangan negara itu? Itu sangat masyarakat saya. Isu itu, itu kita seperti orang bodoh. Jadi Pak Kris, jangan sampai ini menjadi beban bagi Kemenkumham untuk menentukan siapa yang paling berhak atas partai demokrat, menurut Andri itu. Jangan suka menjadi beban rakyat seperti kita berdua sama Mas Adeddy. Kok partai harus tunduk kepada pemerintah? Tidak ada. Saya nyapak sama anggota itu, kok bulat-balat negara keliru, negara keliru. Lo kamu bagian negara semua kok partai ini. Kok partai itu menghasilkan kader-kader yang mengusahai negara. Jadi yang kedaulatan anggota. Jadi mesti kembali ke fokus, apa yang terjadi kita perbaiki. Termasuk itu menjadi awal, namanya pelembagaan partai politik, supaya menembelan-lembaga aturan-aturan ke dalam jadi dilakukan secara demografis. Mestinya begitu. Kalau Pak Kris kan mengharapkan ada rekonsiliasi, tapi kalau kita melihat tadi pernyataan dari Agus Harimurte Yudhoyono yang menunjukkan testimoni dari wakil ketua DPC dari kota Mubagu. Kemudian ada pernyataan-pernyataan lain yang disampaikan oleh AHY yang menunjukkan bahwa ini, seperti yang dikatakan oleh Bung Ari tadi, kami tidak akan ada putar balik. Kami akan terus maju, kami akan terus berjuang, berperang dalam tanda kutip. Ini tidak akan seperti yang Anda harapkan, rekonsiliasi kalau kita melihatnya, Pak Kris. Mbak, tidak ada yang mustahil di dalam politik. Yang dulu cium tangan bisa sekarang melawan. Yang dulu melawan jalan cium tangan. Itu terjadi sehari-hari kita lihat dalam politik kita ini kok. Jadi itu tidak ada yang mustahil. Itu bisa terjadi karena mengatakan tadi itu, politik itu tidak disaterai perangkat dengan roh. Ruh yang maju. Atau perlu pihak ketiga? Apa itu? Pihak ketiga untuk bisa ada rekonsiliasi seperti yang Anda harapkan. Kalau solid di dalam, itu tidak usah tahu dengan pihak ketiga. Tidak takut kita. Kalau solid di dalam, tadi Anda ya poinnya? Iya dong, tapi ke dalam itu harus solid dulu. Kalau ke dalam itu juga cuma solid karena citra, karena pidato, karena apa, tidak akan maju-maju, tidak akan. Yang sengsara kita juga, seperti rakyat kita, seperti saya dan Mas Ari dan teman-teman semua ini, ya kan? Karena semua apa? Karena semua urusan negara diurus oleh orang-orang yang ada di pembinaan parti. Bung Ade, kalau solid di dalam bisa terwujud ini. Tapi kalau melihat kan kita tidak ada lihat ini Partai Demokrat ini solid, sampai akhirnya ada konflik internal ini, menurut Anda? Kenapa, Pak? Sorry. Tadi Pak Chris menyatakan, kalau ini solid maka akan mudah untuk menjadi rekonsiliasi. Tak perlu ada pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik internal di Partai Demokrat. Tapi dengan adanya KLB ini kan juga menunjukkan ketidaksolitan di Partai Demokrat. Kalau menurut Anda? Tapi ya memang begitu dan saya rasa sikap pemerintah dalam hal ini sejauh ini yang saya dengar, itu memang juga cukup solid dalam artian kita tidak akan campur tangan nih dengan masalah kalian. Itu kan yang terdengar dari Pak Mahfud misalnya. Kita tidak urusan nih Anda, tapi kalau Anda memang mengajukan kasus ini kepada Kemenu, kepada Kumham, ya memang akan kami tangani semata-mata dari sisi seberapa, mengikuti secara konstitusional, siapa yang dibenarkan ya. Tapi saya rasa memang sudah bagus nih sikap pemerintah. Pak Jokowi juga tidak bicara apa-apa, Pak Mahfud tidak bicara apa-apa. Nah karena itulah memang jangan dibawa-bawa negara, negara berhentara dengan masjid. Ini urusan kalian, kenapa negara yang dibawa-bawa. Perjalanannya masih panjang ya untuk penyelesaian konflik internal di Partai Demokrat ini. Dua-duanya masih menunjukkan fight untuk bisa menyelesaikan ini. Terima kasih. Bung Adi Armando, terima kasih juga. Pak Kristi Adi sudah berbagi pandangan bersama kami di kompos kota. Mas Adi, terima kasih.